assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya mama ina di video kali ini saya mau bikin camilan dari tahu bihun dan telur ya bunda ini jadi camilan yang sangat enak bisa untuk ini jualan caranya sangat mudah dan gampang saya video in tonton terus videonya sampai selesai ya nah ini bunda bahan camilan dari tahu telur dan mie bihunnya udah siap ya disini ada tahu putih ini 6 biji ukuran kecil-kecil kalau mau nimbang ini beratnya 350 gram lalu 2 putih telur ini nanti yang satu untuk adonan yang satu untuk baluran waktu menggoreng kuenya lalu ini ada satu keping mie bihun ini kalau mau nimbang sekitar 50 gram ya nah disini langkah pertama saya akan rebus mie bihunnya ini terlebih dahulu ini air rebusan udah siap selanjutnya mie bihunnya ini saya masukkan saya potong ya biar pancinya muat dan mie bihunnya terendam dengan air ini dimasak direbus sampai mie bihunnya terurai nah seperti ini mie bihunnya udah terurai ya bunda udah lunak selanjutnya ini ditiriskan terlebih dahulu selanjutnya saya akan haluskan tahu putihnya ini terlebih dahulu ini saya akan haluskan pakai pengulek biar cepat halus bisa juga cuma dihaluskan pakai punggung garpu juga bisa pakai gelas juga bisa bisa apa alat apa aja ya penting bisa untuk menghaluskan tahunya nah ini udah halus selanjutnya ini saya akan sisihkan dulu ini mie bihunnya akan saya potong-potong ya biar nanti waktu dicetak dia mudah dimasukin ke cetakan jadi ini harus dipotong-potong dulu ini dipotong-potong aja seperti ini karena udah matang udah cukup ya seperti ini lalu ini akan saya masukkan ke tahunya tadi akan satu butir telurnya lalu ini saya tambahkan daun bawang 2 batang daun bawang ya bunda ini dipotong-potong tipis daun bawangnya ini daun bawangnya dimasukkan ke tahu bihunnya saya tambahkan satu buah wortel ukuran sedang ya ini saya parut serut seperti ini cukup wortelnya udah selesai selanjutnya ini saya tambahkan bumbu ya 3 siung bawang putih 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam setengah sendok teh gula pasir ya ini dimasukkan semua bumbu-bumbunya lalu saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan ini semua udah komplit selanjutnya ini saya akan campur sampai benar-benar tercampur bumbu dan sayuran serta mie bihunnya dan telurnya ya disini enggak perlu ditambahkan tepung ya bunda nah ini udah benar-benar tercampur selanjutnya saya sisihkan dulu dan ini untuk cetakannya saya akan oles dengan minyak tipis biar nanti mudah dilepas ya camilannya setelah dioles semua selanjutnya ini akan saya masukkan adonannya sambil dipadatkan ya dimasukkan sampai penuh dengan cetakannya ini semua dimasukkan ke dalam cetakan dulu nanti baru dikukus nah setelah dimasukkan cetakan semua tahu bihunnya udah siap untuk dikukus ya selanjutnya saya akan langsung kukus pengukusan udah siap air udah mendidih selanjutnya tahu bihunnya saya masukkan dan ini dikukus selama 15 menit dengan api sedang nah setelah 15 menit ini udah matang ya bunda saya akan padamkan api seperti itu lalu ini saya akan angkat dan nanti kalau udah agak dingin saya akan lepas dari cetakannya ya nah ini tahu bihunnya udah agak dingin selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakannya seperti ini ya bunda hasilnya ini kalau mau dimakan seperti ini juga bisa ya nggak perlu digoreng ini karena udah benar-benar matang ya selanjutnya saya akan kocok 1 putih telur penggorengannya udah saya siapkan ya selanjutnya tahu bihunnya ini dibaluri dengan telurnya ini seperti ini ya ini enak pakai tangan aja yang penting tangan kita bersih kita baluri dengan telur seperti ini lalu kita masukkan ke minyak goreng seperti itu nah seperti ini ini udah sedikit kecoklatan ya bunda selanjutnya tahu bihunnya saya akan diriskan seterusnya seperti ini ya cara menggorengnya mudah banget nah ini bunda hasil camilan tahu bihun telurnya seperti ini ya silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih